Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam keberkahan buat semuanya Semoga hari ini dalam lindungan Allah Dan selalu dalam keadaan sejahtera Masjid Baitul Karim, Desa Jambo Kepop Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 Menjadi saksi bagi warga asal Karo Salah satu keluarga asal Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Yang terdiri atas 4 orang dan sebelumnya beragama Kristen Kini resmi memeluk agama Islam di Aceh Selatan Proses pensyahadatan berlangsung di Masjid Baitul Karim Desa Jambo Kepop, Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 Acara tersebut turut dihadiri Camat Kota Bahagia KUA Kota Bahagia Koramil Bakongan Kapolsek Bakongan Dan kecik sekecamatan Kota Bahagia Dan tokoh masyarakat Muhammad Zaiton Pengucapan dua kalimat syahadat tersebut dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan Kota Bahagia Yaitu Tengku Jarisman dan turut disaksikan Camat Kota Bahagia Muhtar Yatim, Kecik Jambo Kepok, Istarab SPD Imam Masjid Tengku Junaidi, Kepala KUA dan Ketua Pet, Hakimim Kecik Jambo Kepok, Istarab SPD Mengatakan bahwa satu keluarga tersebut sudah satu tahun tinggal di desa Jambo Kepok dan bekerja sebagai petani Mereka berkeinginan memeluk agama Islam dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun Ia berharap agar satu keluarga tersebut terus mempelajari agama Islam dan melaksanakan syariat agama Islam dengan baik Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengajari agama Islam kepada mereka Istarab mengatakan bahwa sebelum memeluk Islam keempat warga tersebut bernama Samuel Tarigan, Aisyah BR Surbakti, Salta BR Tarigan, dan Nesak Rashid Tarigan Kini setelah resmi memeluk Islam, mereka berganti nama menjadi Ahmad Sharif Tarigan, Muslimah BR Surbakti, Hairun Nesak BR Tarigan, dan Abdul Rahman Tarigan Sementara itu, salah seorang warga, Kafrawi mengatakan bahwa sangat bersyukur dan senang dengan bertambahnya seorang warga Muslim di Aceh Selatan Khususnya di Kecamatan Kota Bahagia Alhamdulillah sudah bertambah saudara seiman bagi Muslim kita Semoga menjadi Muslim yang baik Terima kasih telah menonton